Selamat siang Pemirsa, kembali bersama saya Prisa Sompadatu, live dari Special E-Haven Ekonomi Outlook Kesiapan Industri Otomotif menghadapi era 4.0 Pemirsa. Dan sudah banyak narasumber dalam acara ini yang tadi saya wawancara Pemirsa, kalau tadi ada dari PLN, kemudian ada dari Nissan Motor Indonesia Pemirsa. Kali ini Pemirsa dari Gaikindo, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Ada Sekretaris Umumnya, Bapak Kuku Kumara. Pak Kuku, selamat siang. Selamat siang. Pak Kuku, gimana sih memandang proyek dari pemerintah, program utama manufaktur industri otomotif mobil listrik, kesiapan dari para pelaku industri kendaraan bermotor di Indonesia ke depan, gimana nih Pak? Ya, jadi mengenai kesiapan kalau industri 4.0, rata-rata para pelaku industri otomotif di Indonesia sudah menjalankan industri 4.0, karena kaitannya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa industri 4.0 otomotisasi itu bukan untuk mengurangi tenaga kerja, tapi adalah untuk meningkatkan kualitas dari produk-produk itu, termasuk juga traceability-nya. Jadi, kualitasnya terjamin, efisiensi juga meningkat, sehingga kita akan masuk menjadi bagian dari global supply chains. Jadi, standar produk-produk yang dibuat di Indonesia, itu juga akan memenuhi standar internasional, global. Arahnya ke sana. Nah, Pak, tantangannya seperti apa sih? Kita dari segi raw material, meskipun tadi dari segi daya juga PLN sudah mengaku siap mendukung, bagaimana Anda melihat mungkin dari segi raw material atau tantangan lain? Oke, kalau dari segi raw material kan dikatakan bahwa Indonesia memenuhi sumber mineral ya, yang bisa diolah menjadi baterai. Namun tidak sekedar untuk mengolah raw material, tapi kita harus siap dengan kendaraan listrik yang kemudian baterainya terutama bisa dibuat di Indonesia. Namun, tantangannya memang masih besar adalah bagaimana membuat baterai tadi itu menjadi terjangkau. Karena 40-60 persen harga electrified vehicles itu ada di baterai. Nah, sampai sekarang baterainya masih relatif mahal, sehingga kendaraan listrik itu harganya masih relatif cukup mahal, walaupun sudah diberikan banyak insentif. Tadi kalau menurut dari kajian atau data yang disampaikan oleh PLN, kan di kisaran tahun 2030, itu nanti baterainya akan mencapai titik yang terjangkau. Kita harapkan kita juga bisa mengarah ke sana. Nah, dari segi investasi, cukup tinggi nggak sih Pak? Karena kan pemerintah berharap bukan hanya pemerintah yang mendorong, pemerintah yang terlibat, tapi juga tentunya swasta. Betul. Harga dan investasi yang dilakukan untuk mengembangkan electrified vehicles ini cukup besar. Dan ini para pelaku industri otomotif tentunya secara global ya. Mereka sudah melakukan investasi yang itu tadi, yang hasilnya tahun 2030. Mungkin ada yang lebih awal yang bisa menemukan baterai yang jangkauannya cukup besar, tinggi, namun juga harganya terjangkau. Harus siap ya Pak ya? Harus siap, nggak ada pilihan, kita harus menjadi bagian dari global. Seperti komitmen kita adalah, apapun juga kendaraan bermotor, harusnya pertumbuhannya ada di Asia. Nah, di Asia itu ada tiga, China, India, dan kemudian ASEAN. ASEAN yang terbesar adalah Indonesia. 35% pasar otomotif Indonesia itu adalah pasar ASEAN. Terima kasih, sama-sama, sukses bersama. Terima kasih, Pak Kuku. Iya, pemirsa dan tidak lengkap, perasaannya kalau kita tidak menghadirkan public figure juga, yang cukup viral juga di industri otomotif, ada Mas Fitra. Halo, Mas Fitra. Halo, selamat siang. Selamat siang. Untuk kesiapan untuk mobil listrik. Ya, jadi kita banyak bilang bahwa infrastruktur untuk mobil listrik kita belum memadai. Tapi sebenarnya saya punya perspektif yang berbeda gitu, bahwa kita sudah sangat siap untuk mobil listrik. Karena mobil listrik berbeda dengan mobil dengan mesin, itu tidak perlu diisi di stasiun pengisian energi yang khusus, seperti di SPBU kalau mobil dengan bensin. Tapi, dia cukup diisi di rumah masing-masing pada saat kita istirahat malam hari ya. Dan 99% rumah di Indonesia sebenarnya sudah memiliki listrik. Tinggal maksudnya listriknya cukup atau tidak untuk mencarge mobil listrik. Apalagi sekarang dari PLN tadi juga Pak Zainal ya bilang bahwa akan ada insentif untuk penambahan daya bagi pemilik mobil listrik. Jadi, ini juga satu informasi yang mengembirakan bahwa ketahanan energi kita untuk listrik, PLN tadi menjamin aman, serta rumah kita masing-masing sebenarnya adalah stasiun pengisian listrik untuk kendaraan itu. Jadi, masalah infrastruktur tidak perlu terlalu kita khawatirkan lagi gitu ya. Tinggal masalah kedepannya adalah bagaimana membuat mobil listrik itu lebih affordable untuk dibeli oleh masyarakat. Ada kemungkinan nggak harganya akan lebih mahal dibandingkan mobil-mobil pada umumnya yang ada saat ini di luar mobil listrik yang masih menggunakan BBM? Oh, kalau dibandingkan dengan harga mobil yang menggunakan BBM, sudah dipastikan bahwa mobil listrik itu akan mahal. Karena komponen yang termahal dari mobil listrik itu ada di baterainya. Dan teknologi baterai ini makin lama memang makin murah, tapi sampai saat ini masih terhitung mahal. Nah, kita berharap dengan makin warna mobil listrik, demand akan baterai itu semakin bertambah, kemudian industri yang membuat baterai itu akan semakin bertambah, persaingan akan terjadi, itu akan mereduksi harga baterai. Karena biasanya teknologi semakin lama itu akan semakin murah. Tapi ya, saat ini kita harus menghadapi kenyataan bahwa mobil listrik itu jauh harganya, tadi pemaparan di diskusi tadi, 87 persen kira-kira harganya di atas mobil dengan BBM yang setara. Tapi kita sambil menunggu waktu mobil listrik itu secara produksi bisa dikurangi harganya, kita membutuhkan insentif dan privilege-privilege dari pemerintah untuk menstimulus orang itu untuk membeli mobil listrik. Kan Mas Fitra juga sering bertemu dengan masyarakat, khususnya di industri otomotif begitu ya, ada tidak sih tanggapan bahwa kayaknya bakal ribet deh harus ngecas, kalau lupa gimana, hal-hal nyeleneh lah yang dikhawatirkan menyambut persiapan dari industri mobil listrik ke depan. Ya, karena kita terbanyak itu memakai handphone sebagai device listrik kita, dan kita belajar bahwa dari handphone kadang-kadang kita bisa kehabisan, kita butuh power bank, terus kalau setelah berapa tahun baterai jadi bocor. Ya, nah itu sangat berbeda dengan teknologi yang ada di mobil listrik gitu, karena baterai aja di mobil listrik itu digaransi 8 tahun tidak akan berkurang kapasitasnya. Nah, kemudian pengisian daya itu bukan seperti kita mengisi bahan bakar minyak, kita ke SPBU, kita sambil tidur, kita sampai rumah, energinya udah kosong, kita colok, begitu kita bangun tidur pagi-pagi energi sudah penuh lagi. Begitu setiap hari siklusnya. Nah, edukasi ke depan tentang mobil listrik itu sangat diperlukan. Bahkan kalau misalnya mobil listrik itu bisa dibikin harganya dekat dengan mobil biasa, atau ada privilege-privilege khusus, orang akan tergoda untuk, oke deh, kita coba mobil listrik. Dan saya jamin sekali mencoba mobil listrik, tidak akan mau kembali ke mobil konvensional, karena saya sudah mengalami sendiri, itu berbeda rasanya. Exciting sekali naik mobil listrik. Baik, jadi kalau udah dapet review dari Mas Fitra, pastinya banyak yang tidak sanksi lagi dong ya dengan mobil listrik. Optimis ya Pak ya, tahun 2020 mobil listrik harusnya bisa membawa perban yang lebih baik untuk Indonesia. Kalau secara signifikan, mungkin belum bisa di 2020. Tapi kita yang penting menuju ke arah yang lebih baik. 2020 harus lebih baik dari 2019. 2030 harus lebih baik dari 2020. Dengan begitu nanti tujuannya akan tercapai. Tapi kita harus mulai sekarang, karena eranya sudah dimulai dan kita jangan ketinggalan. Kita jangan sampai ketinggalan ya Mas Fitra. Terima kasih banyak untuk sharing informasinya. Sampai berjumpa kembali. Ya, itu dia Pemirsa. Kalau sejumlah kalangan saja optimis, Anda juga sebagai masyarakat tentunya harus optimis ya, menyambut program dari pemerintah ke depan. Dan kita harapkan dari segi bahan baku, kemudian juga kesiapan dari pemerintah maupun swasta, dan kita juga masyarakat bisa bersama-sama berkolaborasi ke arah yang lebih baik lagi. Saya Prisa Somodato, Pemirsa. Demikian Breaking News. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.